Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian selamat berjumpa kembali di channel kelas desain pada kesempatan kali ini kita akan membahas auto tutorial AutoCAD CPL 3D ya pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara cross-check data lapangan Google art dengan AutoCAD CPL 3D ya teman-teman sebelumnya saya menggunakan AutoCAD versi 2019 ya segel 3D 2019 teman-teman bisa mendownloadnya di website-nya autodex yang dan versi student untuk belajar ya kemudian di sini saya ada menggunakan Google art ya seperti ini Oke langsung saja kita mulai caranya pertama kita akan buka program Google artnya terlebih dahulu ya kemudian kita setting di menu tools kemudian di option ya kita pilih option pastikan ini kita pilih ya universal transfer merkator ya kemudian kita pilih yang ini ya universal transfer merkator kemudian ini sistem default ya kemudian setelah itu ini kita pilih kemudian kita oke untuk trade ini adalah gridnya tanda bisa aktifkan grid supaya nanti bisa terlihat untuk zona-zonenya ini grid the grid untuk ini ya pembagian grid-gridnya seperti ini nah ini adalah gridnya bisa diaktifkan juga terlebih dahulu oke baik sekarang misalnya saya ingin membuat sebuah tras jalan ya yang mencoba buat terasa jalan misalnya di daerah Sinjai misalnya di Sinjai Selatan ya Sinjai Selatan kita akan coba buka seperti ini Sinjai Selatan oke kalau ada yang kita search seperti ini oke baik nah maka akan disolot ke daerah Sinjai ini adalah Sinjai dan secepatnya oke daerah Sinjai ini posisinya di 50 51 yang di 51 ini ini adalah daerah Sinjai kita akan coba cari jalan yang kira-kira kita akan cek ya cross-check dengan data lapangan kita akan coba cari jalan untuk misalnya disini teman-teman oke nah sekarang misalnya saya ingin membuat sebuah perencanaan jalan misalnya disini ya ini bisa simulasi sebagai simulasi awal untuk persentase ke owner untuk kalau misalnya disini ada pekerjaan jalan oke ketika sudah terbuka seperti ini ya ini sudah terbuka oke kemudian saya menggunakan tempatkan disini misalnya ya tempatkan disini koordinat satu saya buat disini adalah P1 ya ini adalah P1 oke kemudian saya buka notepad ini adalah notepad yang saya buka oke notepadnya saya buka seperti ini ya kemudian untuk istrinya ini saya copy ya ini kita copy istrinya ini kita copy semuanya khusus untuk nilainya saja yang kita copy nilainya saja kita klik kanan kemudian di copy kemudian kita buka notepadnya seperti ini kita paste kemudian ini kita koma dikasih keterangan koma ya kemudian ini kita akan copy lagi yang di sebelah sini oke setelah itu kita pastikan lagi kontrol V nah ini sudah ya kemudian kita oke untuk titik 2 nya ya jadi misalnya sini ada terjalan ya perencanaan jalan kode yang titik 2 nya misalnya disini oke nah seperti itu ini saya buat namanya P2 oke seperti ini ya P2 kemudian ini saya copy lagi di posisinya ini kita copy lagi kemudian ini kita paste lagi di sebelah sini juga kita copy seperti ini oke baik antar kita copy lagi eh ambil lagi titik kita coba beberapa titik tempat selain misalnya disini titik selanjutnya ini dianggap ada suara perencanaan jalan Oke misalnya disini titik selanjutnya seperti itu ini saya buat namanya P3 tiga 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 seperti ini kemudian ini saya copy lagi kita kontrol V kemudian koma model ini kita copy lagi seperti ini ya dan kita paste lagi seperti ini hai 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 Oke kemudian kita ambil lima titik sebagai contoh hai 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 kira-kira di sini satu nah sini ya oke oke kemudian di sini saya buat P4 ini kita copy lagi ke sini eh ini adalah koordinat istin dan nortiknya untuk selian dan ini kita copy lagi kita paste lagi kita paste lagi oke oke kita ambil lagi satu titik misalnya di sini saya bisa oke 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 Oh ya kayaknya disini satu oke 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 ini saya buat lagi ini saya kopi lagi ini kita blok semuanya dan kontrolnya kemudian koma ini adalah koma ya pastikan tidak tidak ada spasi di posisi ini karena biasanya kalau ada spasi akan error pada saat kita input ke dalam auto-catsible trading ini sudah ada lima titik ini P6 ya P6 berjadet F5 ya P5 nah seperti ini Oke jadi anggap lagi sini ada lima ya ingin sini untuk cek lokasi awalnya semuanya di titik sini semuanya nah disini ada lokasi koordinat istim dan nortinya seperti itu sekarang saya akan buka auto-catsible 3d di sini saya menggunakan versi 2019 Oke saya akan setting sonanya dulu sesuai dengan wilayah yang kita buat tadi yang ini berada di posisi saya akan kecilkan sudah seperti ini ya Oke ini ada soalnya ini sinjaya daerah sinjaya posisinya di posisi ini ini posisi 50 m ini 50 ya jadi sebelah sini ada 51 m berarti kita bisa lihat di Google itu untuk pembagian zona untuk wilayah masing-masing untuk wilayah Indonesia yang saya akan coba buka Google Google Chrome di sini misalnya disini ada pembagian zona UTM Indonesia saya pembagian zona UTM Indonesia kita bisa lihat di posisi nah tadi di posisinya di sebelah sini di 51 s ya ini dari posisinya di sebelah sini 51 s kita akan setting sonanya sesuai dengan lokasi yang disini jika ini di bawah garis satu listiwa maka dia di posisinya 51 s jika di atas garis satu listiwa untuk lokasi pengambilan datanya maka dia 51 n karena ini tadi posisinya ada di bawah disini yang dibawa listiwa di posisi sini untuk ilayah sinjaya 51 s Oke saya akan setting sonanya dulu terlebih dahulu di auto-catsible 3d ini ini saya bisa save dulu ya ini saya sudah membuka toketnya menggunakan symbol 3d metricnya jadi kita pakai ya metric teman-teman sekalian yang ini kenapa harus metric karena ini adalah satuan dari meter karena ada dua ada dua ada menggunakan imperial ya kalau sini ada imperial itu bisa tuh ada symbol 3d imperial sama metrik kita pilih yang metrik Oke ketika sudah terbuka akan tampilannya seperti ini kemudian ini kita bisa save terlebih dahulu ya kita save dulu namanya kita bisa save di lokasi mana saja bebas misalnya saya akan cek simpan di sini saja di video kita bisa namakan misalnya crosscheck data lapangan dengan eh terus cek data lapangan dengan Google art ya dan sipil 3d ya saya akan save seperti ini ini kepanjangan mungkin namanya ya mungkin nggak cocok disini ya saya kesini kemudian saya ke menu setting ke menu setting kemudian klik ini klik kanan edit drawing setting seperti ini edit drawing setting setelah kita edit drawing setting akan masuk ke unit and zona ah unit and zona kemudian kita pilih misalnya lokasinya untuk Indonesia update terakhir di posisi UTM WGS 84 datum ya posisi UTM WGS 84 datum oke seperti itu tadi ya di koordinat sistem kodenya di posisi 51s ya ini ya di sini posisinya 51 tadi ya kita bisa lihat di Google di sini 51s oke maka saya akan input disini 51s ketika saya sudah input di posisi ini maka yang lain ikut itu akan berubah semuanya berubah seperti ini ya oke maka ini sudah berubah sesuai dengan lokasinya meskipun ini belum ada datanya sekarang kita akan masukkan datanya seperti ini ya saya akan blog semuanya seperti ini saya klik kanan kemudian copy ya kita copy kemudian disini kita ketik PL oleh lain ya seperti itu PL lain nah setelah saya pilih saya klik di posisi ini posisi bagian ini di bawah ya kemudian kita paste yes oke kemudian enter dua kali oke baik nah ketika datanya tidak muncul kita bisa ketik zoom extend let ntar kemudian kita pilih zoom extend oke maka datanya seperti ini maka kalau kita masukkan sesuaikan dengan tadi kita punya percanaan di posisi ini maka itu sudah hampir benar ya sudah sesuai sesuai modelnya seperti ini oke kita bisa lihat seperti modelnya kalau kita kembali tersebut kiri sama ya posisinya seperti ini oke supaya dapat dipahami sampai di disini sekarang misalnya saya ingin membuat sebuah ROW ya ROW atau lebar jalan ya lebar jalannya misalnya misalnya 10 10 ya misalnya lebar jalannya 10 meter kita akan offset 55 hanya di lima kesini atau 77 ya 14 meter misalnya disini ya oke kemudian ini yang ditengah saya bisa ubah warnanya CH seperti ini ya kemudian misalnya merah seperti ini oke sini ada geolocation dan saya cek juga saya akan coba ke map areal yes untuk sementara saya ini tetap ya nanti harus loading terlebih dahulu menggunakan map areal oke oke kemudian yang ini yang ini ya saya akan jadikan file KMZ saya ke toolbox ya toolbox kemudian ke sini ya ke utilities kemudian export KML kemudian kita pilih ini kita buka export KML expected kemudian next next dan next lagi next lagi kita pilih trap objek ya nanti mengikut elevasi tanah dan next kita next lagi kita view makanya ini akan sudah masuk ke sini nah datanya sudah akan otomatis masuk ke posisi ini saya lihat oke kita ke model ini sudah ada cross-check data lapangan kita ke model seperti ini maka sebuah sesuai jika misalnya ada pelebaran kita ada pemakan ada pelebaran jalan seperti ini maka disini sudah keluar seperti ini ya maka akan sesuai dengan yang di cyber trading seperti itu jadi ketika koordinatnya sudah sudah benar maka akan hasilnya seperti ini teman-teman sekalian oke teman-teman dapat memahami seperti begitu misalnya nanti kalau kita ingin merencanakan sebuah lahan ya kita bisa ambil koordinat koordinatnya seperti itu kemudian misalnya kita ingin melihat seperti misalnya redron ya kita bisa menggunakan ad-pad ad-pad ini bisa saya di sini model oke sekarang saya akan coba menggunakan ini fitur play tour oke kita bisa lihat hasilnya ini sebagai persentase di awal jadi kita bisa lihat apa seperti ini modelnya ini bisa jalan seperti ini ya oke maka ini akan jalan kita bisa melihat bahwa perencanaan dasarnya seperti ini ya ini bisa di dilihat seperti ini oke kemudian bisa melihat untuk sebagai bahan persentase awal seperti itu oke oke saya kira cukup untuk materi kali ini nanti di video berikutnya kita akan mencoba mencari materi-materi yang lain oke saya kira cukup jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom lantar baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke